Terima kasih telah menonton Kamu sering berlatih, sedotan tenaga itu akan semakin hilang Kamu sudah siap mencoba ilmu yang selama ini kamu serap Malam itu, Sudawirat mulai dipersiapkan untuk menghabisi para pendekar golongan putih Target utamanya yaitu Angling Dharma, Batik Madrim, dan Suliwa Ajian Rengka Gunung dan ajian lain dari para gurunya akan dipakai untuk membinasakan mereka Karena dengan menghabisi para pendekar hebat dari negeri Malwapati itu Maka nama Sudawirat akan cepat tersohor di jagad persilatan dan juga disegani banyak pendekar Biarkan negeri Malwapati berkabung 40 hari 40 malam Kami akan langsung ke Kalingapura, Liwa Kalau nanti di Kalingapura tidak ada tugas apa-apa Kalian pergi saja ke Malwapati Hati-hati Tandri Sama-sama, Liwa Lihat, Tuan Kamu tidak ikut pulang ke Kalingapura? Soalnya kalau ikut dengan saya Saya mungkin akan lama di Malwapati Ya sudah Ayo Kamu tidak kangen kepada Mpulingsir, Wirat? Saya merasakan suasana damai waktu kita nyantrik di rumah Mpulingsir Kini, setelah menyerap semua ajian Durgandini dan para pendekar tua Sudawirat mulai berkelana menuju negeri Malwapati Namun sebelum itu, mereka akan singgah terlebih dahulu di Kediaman Kalingsir Demi menuruti permintaan kekasihnya, Lokahita Bagaimana mungkin saya menolak permintaan orang yang paling saya cintai? Lah kamu, ayo Aku benar-benar kehilangan kamu Aku sangat merindukan kecerwetan Yang guru Saya benar-benar sedih Malam di tengah hutan, Suliwadi ditemui Pangeran Surya Patih Yang turut bersedih atas kematian anak kandungnya Mahasyura dan cucunya Galuh Parwati Sang Pangeran juga menceritakan Jika kini Durgandini telah mewariskan ajian Rengka Gunung miliknya Lalu, bagaimana caranya untuk mengalahkan ilmu itu, yang guru? Hamba sangat berterima kasih Kalau ayang guru, Suli memberikan penangkal ilmu yang sangat mengerikan itu Tidak-tidaknya bisa membingungkan pengguna ilmu Rengka Gunung Ilmu itu namanya Chandra Ditya Kembar Artinya rembulan dan matahari Tubuhmu akan menjadi enam sosok kembar atau bisa lebih Tubuh aslimu akan menghilang Dan ketika dia menyerang salah seorang dari enam bayanganmu Tubuh kasat matamu bisa langsung menyerang Jangan beri kesempatan Baca mantram ini sampai kamu benar-benar hafa Aku akan selalu datang sebab itu kamu benar-benar hafa Terima kasih yang guru Tuhan kok ngomong sendiri kayak orang kesurupan Tubuh baca mantram cantik yang kembar Membuat semua kuatah terbalik Kembar bayang yang rata-rata Kembar bayang yang rinyatakan Siapa panggilan yang rinyatakan Karena kembar bayang yang rinyatakan Adalah akmatram saksi-saksi Aku baca mantram cantik yang kembar Tulisan ini untuk mengingatkan diriku Bahwa semua manusia pasti akan mati Loh Tuhan kok bicaranya soal mati, mati, mati Saya jadi berlinding loh Tuhan Bango Sini Siapa panggilan yang rinyatakan Ubar nampak ramadang jari Ubar bayang kenyataan Siapa panggilan yang rinyatakan Ubar sama-sama hantu tuan hantu atau apa pasas yang sangat aku Tidak percaya toh kita cepat-cepat pergi dari sini tuan itu yang menjelma menjadi tuan-tuan pasti kau puluhan itu tuan-tuan itulah hebatnya seliwa ya sudah urus nasi lewat kamu dihalaman pondoknya kilingsir memberikan contoh tentang manfaat pohon kelapa yang banyak sekali manfaatnya bagi manusia karena keseluruhan dari pohon itu bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna hal itu berbanding terbalik dengan pohon duri yang sama sekali tidak bermanfaat bahkan tumbuhan itu seringkali mencelakai manusia dan binatang awalnya suasana di pondok itu baik-baik saja karena perbedaan pendapat akhirnya ini yang terjadi dia jahat itu pendapatmu bagaimanapun kebenaran sejati bukan milik sepasang mata dan berlaksa hati nurani dia adalah musuhku Wira kamu marah padaku aku muak mendengar mulut orang tua itu semuci suci Wira ketika kamu sudah kelewatan berani melawan gurumu Wira murah pertukangan puluh pur rezert human Guru! Binatang, Kak Muiran! Kamu tega membunuh gurumu dengan kekejaman seperti itu! Bi! 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 Pergi kamu! Aku tidak mau kenal kamu lagi! Aku melihat dengan mata kepala sendiri! Kamu hanya pura-pura terluka! Anggap saja kita tidak pernah bertemu! Tidak! Aku akan bunuh diri kalau bibi meninggalkan aku! Wira! Jangan, Wira! Penang ini akan menembus lahirku! Wira! Jangan hilang kamu! Turunkan pedangmu! Atau? Wira! Iya, iya! Bibi tetap mencintaimu, Wira! Bibi! Maafkan saya! Hingga Wira lepas kendaraan! Bibi! Ayo kita pergi! Bagaimana? Kabar kekejaman Wira yang telah menghabisi kilingsir, disampaikan Gendrayana kepada Dur Gandini dan pendekar tua lainnya. Mereka sangat bangga, karena sifat kejamnya mereka benar-benar telah menurun kepada Wira. Dia akan lebih menderita lama. Dur Gandini menjelaskan, jika sifat Wira tidak akan jauh dari sifat ayahnya Sudamani. Pepatah mengatakan, kacang, ora bakal ninggalake, lanjarane. Selanjutnya, para pendekar tua akan terus mengikuti Wira hingga ke Mawapati. Kacang, ora ninggalake, lanjarane. Nah. Untuk minta maaf, untuk sebuah penyesalan. Empat puluh hari, tidak ada artinya. Kampang sarap, mau ketemu kiparon wajah. Ternyata sudah satu Windu lagi. Seorang murid utusan dari Padepokan Jagad Saksana memberikan surat undangan kepada Pokan Gunung Kencana. Paron wajah diminta untuk mengirim murid terbaiknya mengikuti jajak kanuragan yang diadakan setiap Windu sekali. Demi kebaikan pria mitra, si paron meminta menantunya itu untuk ikut serta. Agar dirinya dapat menjajaki ilmu kanuragan dari para pendekar lainnya. Apa pertandingan itu memakan waktu berbulan-bulan, Bopo? Paling setengah sasi sudah selesai, karena hanya mirip gladi biasa. Kalau kakak pergi, Pak Wanda main dengan siapa? Tidak apa-apa, hanya setengah sasi. Buruk kami sudah meninggal, maka kami yang memutuskan sendiri. Apa perlu kita ikut acara seperti itu? Tidak ada buruknya. Dulu Padepokan Bopo saya pun pernah diundang. Kebiasaan ini sudah berlangsung ratusan tahun. Bagaimana kalau semua pendekar dihabisi oleh salah seorang peserta? Dalam latih tanding itu, tidak boleh saling mencelakakan. Itu cuma mainan anak-anak. Aku ingin menjajal ilmu yang kumiliki saat ini.